Baik, Bang Taufan, ini artinya yang kita tahu, Danu kan statusnya sebagai saksi sejak kemarin, kemudian sudah berada di Polda, apakah ada update terkait status dari Danu sendiri? Karena kalau dari narasi yang disampaikan oleh Bang Taufan, ini seakan-akan memang Danu mengakui terlibat begitu, kalau mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, atau mungkin bisa lebih gamblangnya dijelaskan, Bang Taufan? Ya, jadi saya perlu jujur kepada media, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa Danu, cerita yang sesungguhnya adalah Danu adalah bagian dari kronologis kejadian pembunuhan malam itu. Jadi Danu ini diminta oleh tersangka lain atau saksi lain gitu ya, untuk bisa ada dalam situasi pembunuhan malam itu gitu. Mbak Nila, jadi apapun ceritanya, ketika memang ada dalam skenario pembunuhan itu, ya pastinya layak Danu untuk dijadikan tersangka oleh penyidik gitu Mbak Nila. Hanya memang dalam porsinya kan nanti bisa beda-beda gitu Mbak Nila. Jadi memang perlu saya sampaikan juga per hari ini, siang ini, kita nggak tahu saksi yang lain, kita nggak bicara orang lain, tapi khususnya klien kami, karena memang berniat mengajukan diri, menyerahkan diri, dan menceritakan yang sebenar-benarnya terjadi, maka status Danu siang ini memang sudah jadi tersangka. Dan Danu sampai tadi kita tinggalkan benar-benar long, benar-benar fresh, benar-benar apa namanya, kalau dulu kita lihat Danu itu kan sering murung, sering bengong, kalau Danu sekarang dia lebih pres, lebih tenang, karena dia sudah berhasil melewati masa yang menurut saya selama dua tahun ini benar-benar dalam situasi yang tertekan sekali, karena dia hidup dalam lingkaran keluarga yang memiliki trauma atas terjadinya pembunuhan, tetapi sebenarnya dia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada pembunuhan itu. Makanya kalau ada info-info media bahwa Danu tersangka dan lain-lain, malah kami memang itu niat yang untuk kami, niatnya Danu untuk datang ke Polda itu seperti itu. Baik, Bang Taufan. Terima kasih sekali. Bang Taufan ini juga turut membantu kita, karena dari tadi sejumlah awak media kan memang mencari keterangan dari pihak kepolisian, namun belum ada keterangan pasti begitu terkait tersangka atau mungkin ada pelaku yang menyerahkan diri.